Halo Sobat Katara, Halo Ica Apa kabar? Baik Hari ini Ica ikut sama kita Sobat Katara ke rumah Memang mau ikut ya? Iya, mau ikut sama Pak Egi? Iya, jadi Kalau sama Pak Egi berarti Ica nanti bisa mandi sendiri kan? Iya, jadi tidak ikut manci Jadi, hari ini Ica tadi belum punya sandal Ica kita belikan sandal yang warna Apa nih Ica? Warna apa itu coba? Biru Suka kah? Suka? Senang, iya Sobat Katara Terus ini bajunya juga Baju baru dari Bapak Wahyu kemarin Sobat Katara Nah, Ica Disini aja dulu Ya, ada Sandi Mana Sandi? Sini Sandi Sini Wah Sandi dari mana? Di rumah Di rumah Jaga apa? Sandi biasa di rumah juga Ica Tinggal di rumah juga dia kadang Iya Sandi kan? Kalau Sandi misalnya Bapaknya tidak sakit Kan Bapaknya Sandi sakit-sakit nih Kalau malam Dia Bapaknya suka Kayak gimana Sandi ya Bapak Kalau malam Teriak Suka teriak Dia sakit Dia sesak Dia tak nampas kan? Iya Jadi Sandi tidak boleh tinggal Bapaknya Kasian Bapaknya nanti Sembuh lagi? Iya Tapi kadang-kadang ya Kadang-kadang Kadang sakit Ada di minum obat? Iya Jadi sahabat Kaltara doakan Bapaknya Sandi Cepat sembuh Cepat sehat kembali Nah Pokoknya cepat Bisa beraktivitas lagi kan Sandi? Kerja Amin Jadi Bapaknya Sandi Agak kurus sudah tangannya Bapak Lihat tadi Iya kan? Iya Tapi biasa ketanjung sendiri kan? Iya Tapi Sandi harus jaga Mamaknya juga Sandi sakit Sahabat Kaltara sakit Masih suka bingsan kan Mamaknya Sandi? Enggak sudah Enggak sudah? Tapi kadang-kadang kan? Kadang-kadang juga Iya itu hari Pak Egi disini duduk Ih langsung jatuh Itu Amin-amin lihat terus itu Jadi Mamaknya Sandi Kalau terlalu banyak pikiran itu Biasa kadang kena kan? Iya Iya Begitu Ica harus sayang Mamak sama Bapak ya Biasa kan telepon Bapaknya Bapak Langi? Hah? Kita lanjut Jadi Ica hari ini Sudah bawa tas Ngomor malam Tadi mau kah? Ica malam ini rencana Mungkin besok Kalau Ica Pengen balik Kan dekat tak ya kan? Nanti pagi antar lagi Atau ikut mobilnya Kalau mau tinggal juga disitu Nggak apa-apa Karena Ica kalau disitu Senang nanti Dekat tempat Apa Nyica? Tempat kita mancing ke Sandi Iya kak? Nggak boleh lagi Nggak boleh Ica lagi ikut-ikut mancing Kalau sudah sekolah ya Nanti kalau libur baru ikut lagi Udah berapa lama Ica yang nggak pernah ikut? Udah lama Udah lama kan? Capek kak mancing? Nggak Capek atau enggak? Capek Capek Dapat ikan Ikan apa? Ikan baung Oh ikan baung Kayak mana besarnya? Bawang Bawang Kayak paham mamamu Siapa yang Pancing siapa yang dapat? Dapat si Nola Jadi si Monca Dapat gitu ya Baung besar Wih Sampai Dijual Siapa yang beli? Dibili sama orang Dapat besar ya Berapa lah reganya? Ini lumayan ya Dapat mereka Dapat baung Kalau ikan lele Biasa dapat Iya Kalau ikan Itu Ikan gabus Pernah dapat juga Ica nanti Misalnya Ica Mau pengen pulang ke rumahnya Kasih tau Pak Egi ya Bilang Pak Egi Kak Pina Aku mau ke rumah lagi Kangen sama bapaknya Mamaknya ya Sama adeknya Karena di rumah kan Sama Katara Dekat dengan sekolah Ya kan? Dekat dengan sekolah Jadi Ica Ica harus buru-buru Bangun kan? Kalau di sana Buru-buru kan? Bangun Kalau di sekolah Ica nanti Di perumahan Nanti Ica Biar lambat Jam-jam 6 Bangun Atau setengah tidur Bisa Kalau di rumahnya Masih gelap Kak? Ya Masih gelap Abis itu Ica ngapain? Mandi 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 Pake sabun Biasanya sih ada sabun yang anak-anak Terus anak-anak kan Icah? Dalam tas Besok pake sandal aja ya Biasa pake sepatu Karena pecek Tuh Nggak apa-apa pake ini Tapi kalo Pake sandal Disimpan Di dalam juga Nggak apa-apa Di kelasnya ya Di luar kan kadang disembunyi Kadang ada nakal kan? Kalo ada nakal Kasih tau pak gurunya Atau ibu gurunya ya Tadi pagi sarapan kah? Nggak Nggak Kenapa? Belum masak Belum masak? Oh lambat Lambat banget Biasanya masak malam Kalo biasanya kalian masak malam Ada nggak sisanya untuk pagi? Habis semua? Oh gitu berarti harus masak lagi Harusnya masak malam Ya kan? Masak malam Biar Paginya tinggal makan Tadi dapat ikan lagi kah? Nggak mancing Nggak mancing Nggak mancing Nggak mancing Nggak mancing Nggak mancing Mancing sama siapa dia pergi? Minah Minah Dapat banyak? Dikit Dikit Untuk malam ini kan? Iya Jadi Ica Kalo dirumahnya sudah Pak Egi Nanti belajar kan? Ya Suka belajar kah? Suka Katanya Ibu Laung Ica kalo Kadang keluar dari kelas Kenapa? Marah sama siapa? Sama temanmu Kalo temannya marah Dilapor sama ibu gurunya Ya? Ya kah? Hmm Karena apa? Kalo Ica keluar Nanti Ica gak dapat pelajaran Lu Jadi ketinggalan pelajarannya kan? Ya Sudah tau A, B, C nih? A Terus B C E E E F G H Terus I Terus J K L M N O P P Ki U R S T U U V W X Y Z Z Wih Gitu Nanti dia jaringin Kak Pina juga ya Iya pokoknya Ica tuh harus bisa Membaca Coba B U B K U Coba Baca Bu Buku Kalo Ica rupa apa pertama namanya? Terus I C A I I I baru C C Baru A Ica Kalo Pita Urupa apa pertama namanya? B B P I D A Pita Ya gitu Harus bisa membaca ya Harus bisa membaca Biar Pak Egi Bangga Orang tuanya bangga Juga teman-teman Youtube Yang nonton Di Youtube Egi Kaltara Senang juga kan? Iya Senang gak Kalo Pandai membaca? Senang kan? Iya Harus senang Jadi Besok pagi Mandi Terus Kita serapan Baru Berangkat Sekolah Karena tunggu temannya kan Dekat aja kan? Ya Nggak apa-apa Bangun pagi Ada sikat giginya kah? Kalo di rumah ada? Ada Oh ya nanti kita beli sini aja ya Kita bawa masuk Untuk sikat giginya Ica Sikat gigi Biar bersih Gitu kan? Oke Saba Kaltara Itu Tolong kita Tolong Ica Ini pertama kalinya Ica mau tinggal di rumah kita Saba Kaltara Di perumahan Ya kan Ica? Iya Jadi Ica Katanya Pengen ikut Saba Kaltara Oke Jadi Bang Egi Senang aja Saba Kaltara Sama Kak Pina Oke Ica Bye bye dulu Bye bye Selamat malam Sama Saba Kaltara Thank you Ini ada sayur-sayur Lagi jual sayur Jual apa itu Jual apa itu Ica? Sayur sama Ikan Nanti kita bawa juga masuk Saba Kaltara Oke Saka Kaltara Dimana pun Pak Rada Terima kasih semuanya Sampai jumpa Dan salam sehat dari Kalimantan Thank you Sampai jumpa